Banyak banget dari kalian yang udah request tentang pembahasan Tricell Incorporated ya Nah jadi untuk kali ini, di video ini gue bakal ngebahas tentang apa itu Tricell Nah singkatnya mungkin buat yang lupa, Tricell itu adalah organisasi antagonis di Resident Evil 5 Mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan dari Las Plagas tipe 2 dan Las Plagas tipe 3 Dan ternyata mereka juga kerjasama bareng Albert Wesker untuk ngebuat Uroboros Virus Nah sejarahnya itu mereka kayak gimana dan nasibnya setelah Resident Evil 5 itu kayak gimana Langsung aja kita masuk ke pembahasannya sekarang Terima kasih telah menonton! Tricell Incorporated ya Mereka adalah sebuah konglomerat multi-industri dan juga salah satu dari anggota Global Pharmaceutical Consortium Atau konsorsium dari perusahaan farmasi yang ada di Universe Resident Evil ya Jadi mungkin buat yang lupa, di Universe Resident Evil itu ada yang namanya Global Pharmaceutical Consortium Itu adalah konsorsium atau perkumpulan dari berbagai macam perusahaan farmasi yang ada di dunia Nah konglomerat ini sendiri merupakan turunan dari perusahaan yang bernama Travis Enterprises Nah sesuai namanya yaitu Tricell ya atau 3 cell, 3 cell Perusahaan ini itu punya 3 cell atau divisi utama Yang pertama dan yang paling awalnya mereka punya adalah jasa pengiriman atau ekspedisi Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam Dan yang ketiga adalah divisi farmasi Nah sebelum kita bisa bicara lebih lanjut soal Tricell ya Kita intip dulu apa itu Travis Enterprises atau merupakan awal dari Tricell itu sendiri Nah Travis Enterprises sendiri merupakan perusahaan dagang Eropa Yang dibentuk pada abad ke-18 tepat pada masa penjelajahan Atau mungkin yang lebih kita sering kenal sebagai The Age of Exploration Pendiri dan pemimpin dari perusahaan tersebut saat itu adalah yang bernama Thomas Travis Perusahaan ini juga terkenal karena sering melakukan bisnis dengan wilayah timur Atau pada saat itu dikenal dengan Asia ya Memasuki abad 19 Salah satu anak dari Thomas yang kaya raya yaitu Henry Travis Melakukan ekspedisi ke benua Afrika Karena terinspirasi untuk mencetak sejarah seperti idolanya Yaitu Sir David Livingstone Henry Travis melakukan 5 ekspedisi ke benua Afrika Dan menghabiskan waktu kurang lebih 34 tahun ya Semua pengalaman dan pengetahuan yang didapat Kemudian ia tumpahkan ke dalam bentuk Encyclopedia Berjumlah 72 volume yang dia namakan Natural History Conspectus Encyclopedia ini berisi informasi selengkap-lengkapnya tentang tanaman, binatang, sumber daya alam, serta budaya Dan orang-orang yang ada dan hidup di benua Afrika saat itu Namun sekembalinya dari ekspedisi Encyclopedia-nya hanya dianggap sebagai karya visi semata oleh komunitas sains dunia Hal ini menyebabkan Henry menjadi depresi dan ia akhirnya meninggal dunia 2 tahun setelah kepulangannya dari ekspedisi tersebut Nah sementara Encyclopedia-nya sendiri cuma terjual sebagian salinan aja ya Nah disini yang menariknya adalah Oswald E. Spencer Pendiri dan pemilik dari Umbrella Corporation Merupakan sebagian dari orang-orang yang memiliki salinan dari Encyclopedia tersebut Namun ia mempercayai apa yang terdapat di dalamnya Jadi dia nggak nganggap kalau itu fiksi tapi dia percaya gitu apa yang ada di dalam Encyclopedia itu Nah Spencer sendiri disini berhasil menemukan bunga progenitor virus Berdasarkan informasi dari Encyclopedia Natural History Conspectus tersebut Nah dari saat itulah dia mulai membuat Umbrella Corporation Nah kemudian terungkap disini bahwa kakak dari Henry Travis saat itu Yang dimana kakaknya ini adalah pemimpin dari Travis Enterprise ya Sengaja menyebarkan rumor tentang Encyclopedia Henry adalah karya fiksi Dengan tujuan agar hanya Travis Enterprise sajalah yang nantinya dapat memanfaatkan informasi berharga Yang ada pada Encyclopedia tersebut Kemudian di akhir abad ke-19 Travis Enterprise mulai melakukan ekspansi berdasarkan informasi dari Encyclopedia yang dimiliki oleh Henry Setelah berhasil mengumpulkan sampel dan melakukan ekstraksi sumber daya berharga dari Afrika Mulai saat itulah terbentuk sel kedua dan ketiga dari perusahaan ini Yaitu sumber daya alam dan farmasi Nah kemudian pada tahun 1960 Barulah mereka melakukan reformasi total dan merubah nama perusahaannya menjadi Tricell Incorporated Jadi untuk sejarah singkatnya seperti yang tadi udah gue jelasin itu ya Nah sebagai perusahaan farmasi Tricell tergabung dalam GPC atau Global Pharmaceutical Consortium Bersama dengan sesama anggotanya saat itu yaitu Umbrella Corporation Namun setelah Umbrella terbukti bersalah atas insiden Raccoon City Banyak masyarakat dunia yang mulai tidak mempercayai perusahaan farmasi dan juga konsorsium tersebut Hal ini diperburuk ketika tak lama setelah itu terungkap bahwa Umbrella secara tidak langsung telah menjadikan Tricell Dan seluruh anggota konsorsium lainnya sebagai pemasok bahan-bahan yang mereka perlukan untuk membuat BOW secara gak langsung ya Tricell dan seluruh konsorsium kemudian setuju untuk menyerahkan seluruh dokumen bisnis mereka dengan Umbrella untuk akhirnya diperiksa Dan disini untuk membelikan reputasi mereka di mata masyarakat Mereka pun mendirikan dan membiayai BSAA Tricell sendiri disini merupakan pendukung dana terbesar untuk BACA Ya jadi bisa dibilang kalau konsorsium itu dan Tricell merupakan memang mereka adalah awal dan pendiri dari organisasi BACA itu sendiri Meskipun begitu Tricell ternyata tetap tertarik untuk memiliki divisi senjata biologisnya sendiri Tricell juga ternyata adalah pihak yang membantu dalam pengembangan T. Abyss Virus Itu virus yang ada di Resident Evil Revelations ya Dan kemudian pada tahun 2005 setelah kejadian dari konspirasi Veltro di Resident Evil Revelations Mereka berhasil mendapatkan kembali sampel virus tersebut melalui agen undercover mereka yaitu Jessica Sherawat dan juga Raymond Vester Tidak berhenti disitu Tricell juga membeli sisa-sisa dari Will Pharma Corporation setelah kebangkrutannya Tim dari Tricell kemudian berhasil menemukan sisa ekor dari Curtis Miller yang mengandung G-Virus Tricell juga membunuh Senator Ron Davis dan menghapus semua data-data yang dapat dilacak kembali kepada Tricell nantinya Disini juga terungkap bahwa Albert Wesker ternyata sudah mulai bekerjasama dengan Tricell pada tahun 2003 Setelah ia berhasil mencuri seluruh data-data Umbrella Dia mulai kerjasama pas tahun 2003 berarti pas tahun 2004 pas kejadian Resident Evil 4 itu Wesker udah kerjasama sama Tricell Wesker sepakat untuk memberikan Tricell sampel dari T-Virus dan T-Veronica Virus Dan disini Tricell akan memberikan setengah keuntungan virus tersebut kepada Wesker Wesker disini juga akhirnya menjadi pemasok dari las pelagas tipe dominan dan tipe budak Untuk Tricell sebelum akhirnya ia memutuskan untuk pindah dan bekerjasama secara penuh dengan Tricell Untuk memenuhi ambisinya dalam membuat Uroboros Virus Hal ini juga membuat Tricell akhirnya dapat memiliki divisi senjata biologis mereka sendiri melalui Albert Wesker Pada saat ini juga Wesker mulai dekat dengan Excella Gione Dimana keduanya memiliki pandangan yang sama terhadap dunia yang membutuhkan perbaikan menggunakan virus Wesker dan Excella pun menjadi rekan bisnis Dan Wesker disini membantu Excella untuk menjadi CEO dari Tricell Divisi Afrika Barat Dengan memberikannya sampel las pelagas tipe 2 dan tipe 3 Yang ia buat dengan bantuan Ricardo Irving Peneliti sekaligus pedagang pasar gelap untuk Tricell Afrika Barat Dengan tuntunan dan informasi Umbrella yang dimiliki oleh Wesker Ia berhasil menuntun Tricell menuju fasilitas rahasia Umbrella Yang terdapat di Afrika dan dekat dengan bunga Pergenitor Virus Barulah setelah ini mereka menjalankan rencana Uroborosnya bersama dengan Excella Namun rencana ini berhasil diketahui oleh pihak BAA Khususnya oleh Chris Redfield, Sheva Alomar, dan juga Josh Stone Mereka kemudian berhasil menyelamatkan Jill Valentine dari pengaruh cuci otak Wesker Berhasil mengalahkan Ricardo Irving dan kemudian berhasil membunuh Wesker Dan mengegalkan rencana Uroboros secara keseluruhan Setelah insiden Kijuju, Tricell dinyatakan bersalah atas penyebaran las pelagas di Kijuju Dan juga atas kegiatan jual beli virus di pasar gelap Tricell pun ditutup, namun sisa-sisa operasi dan sumber daya mereka Berhasil diambil alih oleh beberapa pihak Khususnya disini ada Alex Wesker ya Yang berhasil mendapatkan sampel Uroboros dari fasilitas Tricell Afrika Dan juga ada Glenn Aries Penjual senjata pasar gelap yang mengambil alih modus operasi Tricell Dan menjual sisa-sisa BIOW Tricell di pasar gelap Sekaligus disini dia menggunakannya untuk menciptakan A-Virus Dari sisa-sisa senjata biologis yang dimiliki oleh Tricell pada saat itu So tadi itu adalah sedikit sejarah dan juga perkembangan sejauh ini dari Tricell Incorporated Jadi di akhir Resident Evil 5 seperti yang tadi gue bilang Tricell ditutup Dan memang Tricell itu baru pertama kali muncul di film Resident Evil Degenerations ya Di endingnya Kemudian mereka jadi antagonis utama di Resident Evil 5 Dan meskipun memang mereka baru muncul di Resident Evil Degenerations itu Ternyata dari sejarah dan perkembangan mereka di balik layar Selama Resident Evil sebelum 5 Ternyata udah banyak banget Dan ya menurut gue memang ini adalah salah satu corporation atau perusahaan farmasi yang cukup menarik Untuk dibahas atau digali sejarahnya ya Dan tadi udah gue gali sejarahnya akhirnya Jadi buat yang masih bingung sama Tricell atau yang punya komentar mungkin ya tentang Tricell ini Langsung aja komentar di kolom komentar dan kita bisa langsung seperti biasa tukar pendapat So untuk video kali ini segini dulu Dan mungkin kalau misalkan ada request-request lain dari perusahaan atau yang lain-lain Bisa langsung komentar aja di kolom komentar Dan nanti gue bakal balik lagi dengan video baru pastinya ya Oke segini dulu Gue pake lustrik Signing off Sampai jumpa di kolom komentar